Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market lanjut lagi koreksi sebesar 0,82%. Dan total market cap mencapai di 933 miliar USD. Yang kita bisa lihat, untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 0,69% dan kembali di bawah dari Rp19.000. Ya berarti kemarin sepertinya gagal mempertahankan Rp19.200. Lalu untuk Ethereum, Ethereum dia terkoreksi lebih tipis sebesar 0,31% saja, di angka Rp1.300an. Lalu untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 1,14%, tapi nggak apa-apa, masih di atas dari Summer Low. Untuk XRP, dia terkoreksi sebesar 3,36%. Untuk Cardano, dia terkoreksi sebesar 1,72%, Solana sebesar 1,52%, dan Dogecoin sebesar 6,31%. Sorry, baru berubah, 5,64%. Lalu untuk Atom, kita bisa lihat dia terkoreksi sebesar 2,25%. Berarti lanjut lagi makin dalam. Mulai membuat suatu lower low sepertinya. Dan yang cukup unik adalah cryptocurrency tidak drop separa risk on asset lain. Kalau kita lihat seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan lain-lain, itu lanjut membuat lower low untuk BTC, Ethereum, dan crypto in general cenderung bertahan. Nah, kalau kita lihat di sini secara economic calendar, pada tanggal 25 September, ini nggak ada yang terlalu penting. Paling hanya Italian General Election. Dan biasanya lagi-lagi penting kalau lo mungkin peduli sama urusan di Itali. Tapi selain dari itu nggak terlalu ya. Lalu pada tanggal 26-nya bisa dibilang lebih ke Eropa ya. Di Eropa ada di sini, President Legard akan ada speech. Lalu juga paling ada member dari FOMC yang akan speech juga. Tapi di sini kita bisa lihat importance-nya nggak sampai 3. Nah, yang cukup penting adalah pada tanggal 27. Tengah 27 akan ada beberapa hal yang akan dibahas. Salah satunya adalah statement dari Jerome Powell. Nah, ini mungkin akan bisa membuat market gerak. Lagi-lagi tergantung dengan speech dia. Kalau speechnya netral, mungkin ya market bisa stay the same. Tapi kalau speechnya kembali cenderung membahas inflasi, membahas bahwa mereka akan terus meningkatkan interest rate, kemungkinan besar ini akan lanjut membuat market cenderung drop. Selain itu juga akan ada di sini beberapa data lain seperti Corderable Goods, lalu juga akan ada data di sini. New Home Sales, dan beberapa hal lain lagi. Jadi mungkin next yang paling penting adalah di 2 hari ke depan, tanggal 27 September. Oke, jadi itu kurang lebih untuk ekonomi kalendernya. Lagi-lagi untuk hari ini dan besok belum ada hal yang ekstrim penting. Ya, paling kalau yang mau dipertimbangkan penting hanya ini saja. Di mana Presiden Legard akan statement. Oke, nah sekarang kita akan geser ke chartingnya. Untuk Bitcoin, seperti yang gue bilang tadi ya, cukup menarik. Karena kenapa? Kita bisa lihat memang terjadi pelemahan. Terjadi pelemahan. Tetapi pada faktanya, kalau lo bandingkan dengan indeks-indeks AMRAID, lo bisa cek di sini sebenarnya. Untuk Nasdaq, S&P, dan Dow Jones, itu dia lanjut drop ke bawah. Sementara untuk BTC, sepertinya malah cukup bertahan. Jadi that's good. Nah, selain dari itu, yang mungkin kita harus bahas lagi adalah PR. Walaupun mending dibandingkan dengan beberapa indeks saham, tapi PR-nya masih sama untuk Bitcoin. Yaitu dia harus reclaim dan terus bertahan di atas dari Rp19.200. Karena kalau dia secara konsisten, apalagi nanti weekly close besok, di bawah dari Rp19.200, itu akan menjadi satu hal yang nggak bagus untuk Bitcoin. Jadi harapan kita adalah pada besok pagi jam 7, dia akan daily close dan weekly close di waktu bersamaan di atas dari Rp19.200an. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin secara short term dan arguably untuk long term juga. Untuk long term, kita tahu PR-nya ada dua. PR pertamanya adalah weekly close di atas dari Rp19.200, seperti yang tadi gue ngomong di depan. Yang kedua adalah dia harus weekly close juga di atas dari MA200. Ya otomatis nggak ada waktu dekat, butuh waktu, tapi lagi-lagi itu adalah PR jangka panjangnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, secara jangka panjang dan jangka pendek. Overall, Rp19.200 itu penting. Dan selanjutnya adalah menaklukkan MA200 weekly yang sayangnya masih jauh. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai indeks dolar. Nah, apa penyebabnya indeks-indeks saham Amerika Serikat kebakaran? Karena ini, kita bisa lihat indeks dolar menembus Rp112.000, tepatnya dihitungkan di Rp113.023. Berarti seperti yang gue bilang kemarin, ini sudah menembus harga di Rp2002.000 di sini. Jadi mungkin beberapa dari lo yang dengar ini belum lahir saat the time US sekuat ini. Sekarang kalau kita mulai secara struktur, next di mana? Kalau kita lihat sebenarnya di weekly ada beberapa struktur lagi. Salah satunya adalah di sini. Di daerah Rp100.000, kalau kita mau bikin struktur kayaknya paling aman sih di sini. Dia double top di sini. Berarti ya sekitar Rp120.000 lah kalau kita buletin. Nah, jadi ini terakhir kali mencapai di harga di sini itu di 2001 Juni dan 2002 Februari. Jadi, ini jaman-jamannya Amerika Serikat lagi mau perang. Dekat-dekat dengan, ya itulah, utut-utut Raki Freedom. Nah, jadi ini sudah apa ya, secara statistik ini sudah sangat overheated banget sebenarnya indeks dolar. Harapan kita adalah bisa secepat mungkin koreksi. Dan tentunya ya, seperti yang gue bilang tadi di depan juga, risk on asset cenderung kebakaran, bahkan non-risk on pun seperti gold dan silver koreksi parah. Ini untuk gold, untuk dailynya lumayan koreksi. Silver juga koreksi dengan lebih signifikan. Yang mulai tembus F50 dan F20. Ini lagi-lagi unik. Biasanya saat masa-masa risk off, gold dan silver di siklus-siklus sebelumnya itu do well. Cenderung bagus karena orang nggak mau ambil investment yang cenderung beresiko. Nah, gold dan silver cenderung dianggap nggak beresiko. Atau kecil resikonya. Tetapi pada siklus kali ini, karena market terlalu bearish, bahkan sampai risk of asset pun yang lu lihat sendiri ya, terus membuat lower low dan lower high. Jadi, lagi-lagi ini adalah satu siklus yang cukup menyebalkan dari markets. Mau nggak mau harus kita lewati. Dan salah satu yang paling gampang untuk melewati itu semua adalah dengan indeks dolar yang melemah. Jadi, lagi-lagi harapan gue adalah, walaupun ini sekarang tembus, semoga saja dia bisa tetap drop dan mulai ke bawah lagi. Karena kalau sampai dia ke 120-an di sini, ini markets akan super menderita. Ya, bukan cuma kripto, tapi keseluruhan markets. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overallnya secara makro. Lagi-lagi not extremely bullish. Justru malah cenderung bearish. Tetapi ya, lagi-lagi kita harus jalanin ini day by day. Nah, untuk buy limit kita akan bahas di belakang. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, gue ingin ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama dan yang paling penting. Yang kedua, ini tujuannya adalah untuk edukasi, untuk membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Ada, lo bisa like, lo bisa share our video, lo bisa subscribe, atau juga bisa menggunakan link rafraga kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Fairdesk. Dimana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures. Dan jangan lupa juga disini kita bisa earning passive income di earn mereka. Nah, selain itu juga ada beberapa welcome bonus yang menarik. Yang pertama ada KYC bonus senilai 2 USD. Kalian bisa dapatkan hanya dengan meng-complete KYC standard level saja. Dan setelah itu, kalian juga bisa mendapatkan deposit bonus senilai 600 USD. Hanya dengan melakukan first deposit lebih dari 100 USD. Dan selain itu juga ada trading bonus senilai 15 USD apabila kalian sudah mencapai ke trading volume tertentu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang gue suka dari Fairdesk ini adalah dia exchanger to land. Jadi artinya apa? Lo bisa WD aset lo. Karena ada beberapa exchanger atau broker yang zaman sekarang, itu dia nggak bisa. Jadi lo hanya bisa jual dan beli di exchanger ini saja. Di Fairdesk, lo bisa tarik semua aset crypto lo. Nah, contohnya disini gue akan coba tarik dalam bentuk USDT. Ya, tentunya lo bisa ubah nanti ke aset yang lo mau. Nah, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Kalian tinggal masukin berapa jumlahnya. Confirm. Setelah itu akan keluar verifikasi email dan juga Google Anticator. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Fairdesk. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Nah, salah satu setup yang sebenarnya mulai terbentuk adalah posisi short di sini. Ya, jadi andaikan dalam beberapa hari ke depan dia ada konfirmasi, kita bisa buka posisi short di 19.200an. Jadi, andaikan pada hari ini nih, menjadi retes pertama dan lusa menjadi retes kedua, ini kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di 19.200an dengan target TP antara dua. Lo bisa pertimbangkan yang pertama itu di sini, yang lebih konservatifnya, di 18.400an. Sebelumnya di WIC, tapi di WIC kayaknya lebih aman kalau di struktur yang candle close. Jadi, yang pertama ini adalah, untuk yang lebih konservatif, TP-nya di 18.442. Nah, untuk yang lebih agresif, lo bisa pertimbangkan TP di 17.621. Di mana ini adalah WIC saat Bitcoin kapitulasi di Juni 2022. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Kita tinggal lihat dia mantulnya antara di struktur 18.400 atau di 17.600. Lagi-lagi sama, kalau terjadi retes satu, retes dua atau konfirmasi, monggo buka posisi long di sini dengan target TP di 19.200an. Tapi kalau ternyata ini jebol dan retes yang malah di sini, nah, ini ada pilihan untuk TP, sama seperti di atas. TP konservatif di 18.442, dan TP yang lebih agresif di 19.200an. Jadi, lagi-lagi, untuk short dan longnya bisa dibilang, sama cara berpikirnya tinggal kita balik saja. Kalau short, ya berarti kita buka posisinya saat kena resisten, long saat kena support. Jadi, itu kurang lebih untuk posisi long dan short Bitcoin dalam price range ini. Untuk buy limit pertama kita secara spot, bisa pertimbangkan yang pertama itu mungkin di sini, 18.400an. Di mana ini adalah struktur, suatu struktur baru sebenarnya. Dan sayangnya ini adalah suatu lower low sebenarnya untuk Bitcoin. Ya, lagi-lagi, ini adalah untuk buy limit pertama, dan tujuannya lebih ke averaging. Jadi, jangan all in di salah satu buy limit. Nah, untuk buy limit kedua kita bisa di 17.600an. Di mana ini adalah week dari kapitulasi Bitcoin di Juni 2022. Dan untuk yang ketiga, kita harus pindah ke indeks Bitcoin, yaitu di sini, 15.600an. Nah, 15.600an ini adalah drawdown 30% dari MA200 weekly. Yang ada di, sekali lagi, 15.600an. Ya. Andai kalian tujuh bol juga, seperti yang sudah bahas di video-video sebelumnya, ada probability yang cukup besar, Bitcoin bisa mencapai ke 12.000an, atau bahkan lebih dalam lagi ke 10.000an di struktur dua sini. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan selanjutnya kita akan geser ke, apa nih, ke Ethereum. Oke. Dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, sayangnya posisi long Ethereum kita, yang sudah terjadi di 1242, sampai sekarang masih belum kena take profit. Ya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, di sini retest pada tanggal 21 dan tanggal 22. Ini konfirmasi. Jadi, sesuai dengan SOP long, seperti biasa kita akan buka di sini. Dan sekarang kondisi profitnya sebenarnya masih not bad, ya. Kalau kita cek itu sekarang sebesar berapa persen, nih. Kita coba cek. Dia itu sekarang sebesar... Hmm, not bad. 6,21%. Nah, tinggal pertanyaannya kena TP atau nggak. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ya. Dari beberapa hari terakhir, secara candle ini seperti galau, ya. Di tanggal 23 dia membuat doji, ya. Basically kayak nyaris nggak ada body. Di tanggal 24, hmm, ini apa ya. Bisa dibilang kayak nyari seperti inverted hammer, tapi ada weight-nya ke bawah. Nah, jadi untuk sekarang, kalau lo mungkin udah ngerasa terlalu lama megang posisi longnya di sini, V udah mulai menumpuk, lo mau TP, monggo. Ya. Tapi buat lo yang masih mau tetap pegang untuk TP di 1372, monggo juga, terserah. Tapi lagi-lagi itu mungkin lebih beresiko. monggo, karena sudah hari keempat, ya, kita pegang posisi longnya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Dan andaikan, ya, ini terjadi retest lagi di sini. Ya, retest di atas. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi konfirmasi seperti biasa, ya. Jadi retest sekali, rejection, dan sekali lagi. Kalau terjadi sekali lagi konfirmasi, monggo buka posisi short di 1376. Dengan target TP di 1242. Ya, jadi tempat kita untuk buka posisi long, jadi tempat target TP untuk posisi short. Ya. Jadi itu untuk Ethereum sekarang. Dan kalau secara struktur, kita bisa lihat dia, ya, masih jelas. Membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Jadi overall masih bearish. Ya. Dan untuk spot, kalian bisa pertimbangkan juga di tempat yang sama dengan posisi long, yaitu di 1242 USD. Oke, dan selanjutnya kita geser ke E-Facts. Nah, terakhir kali kita bahas E-Facts. Ingat gue tuh waktu lagi pump di sini. Ya, gue bilang, oke, kita bisa pertimbangkan posisi short apabila terjadi konfirmasi, ya, di daerah 18,15, alias, ya, tentunya rejection, ya. Dan terjadi ternyata, ya. Tanggal 23, rejection pertama. Tanggal 24, menjadi konfirmasi. Ya, jadi harusnya buat lo yang ngikutin, sudah dapat posisi short di sini. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar, ya, lumayan lah. 2,32 persenan. Ya, ini, hapus. Yes. 2,23 persenan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah TP-nya gimana? Ya, TP-nya, seperti pembahasan kita waktu itu, bisa pertimbangkan di dua tempat. Yang pertama, di 16 dolar lebih 64 sen. Ya, atau arguably bisa juga lo pertimbangkan untuk TP di sini. Ya, ini adalah sebelumnya resisten. Nah, suatu resisten bisa saja menjadi suatu support, ya. Jadi, buat yang konservatif, bisa pertimbangkan untuk TP di 17,28. Bahkan kalau kita di sini, sempat kemarin pada tanggal 23, dia retest sebagai support, ya. Oke. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk effects, ya, untuk posisi short-nya. Untuk posisi long, tinggal kita lihat, dia mantulnya di mana. Kalau dia mantulnya di sini, retest dua kali, yaudah. Buka posisi long dengan target TP di 18,15. Ya, jadi buka posisi long di 17,28, TP di 18,15. Tapi, andaikan jebolnya turun ke bawah, nah, ya sudah. Lu buka posisi longnya, kalau terjadi konfirmasi lagi-lagi, ya. Di 16,64. Perbedaannya apa? Kalau di sini, sama seperti kondisi kita nge-short. Ya, jadi ada dua target TP. Lu bisa pilih. Yang konservatif di 17,28. Yang agresif di 18,15. Ya, jadi harusnya kalau botul yang sudah ngikutin DCWT dari beberapa hari kebelak, ya, inilah. Selama DCWT kita bahas features, harusnya sudah mulai kebayang lah cara buka untuk posisi short dan posisi long-nya. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk effects. Untuk posisi spot-nya, kalian bisa pertimbangkan di 16 dolar lebih 64 cent atau di 16 dolar lebih 4 cent. Ya, kurang lebih di daerah sini lah. Tidak terlalu lebih jauh. Dan, secara struktur, sayangnya kita bisa lihat bahwa effects masih cenderung bearish. Ya, dengan jelas, dia masih membuat pola yang bearish. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Dan untuk Phantom, kalau lu merhatiin dari beberapa hari ke belakang, harusnya sudah kebuka posisi short. Ya, karena lu bisa lihat di sini, tanggal 22 ini menjadi retest pertama, lalu tanggal 23 menjadi retest kedua atau konfirmasi. Ya, jadi harus sudah kebuka posisi short. Bahkan, kemarin, dikasih kesempatan sekali lagi ada week. Jadi, harusnya sudah kebuka, ya. Dan posisi short ini sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar 1,8 lah. Ya, sekitar 1,8 persenan. Not bad. Nah, sekarang target TP-nya di mana? Nah, jelas target TP-nya adalah di 22 lah. Kita buletin ke 22 cent, karena angka pastinya sebenarnya di 0,2193. Ini adalah struktur, ya. Struktur support di Juni, ya. Juni pertengahan, lah. Juni pertengahan, atau ini lebih tepatnya Juni akhir. Nah, jadi target TP-nya di situ. Dan kalau kita lihat, ternyata tanggal 18 dan 21, ya itu sudah 2 kali di retest sebagai support. Bahkan tanggal 19 nyaris di sini. Ya, jadi harusnya bisa menjadi target TP yang cukup bagus. Dan di waktu bersamaan, bisa juga kita pertimbangkan untuk setup posisi long, ya. Jadi, andaikan nih, lo sudah punya posisi short di sini, karena TP di sini, ini menjadi retest pertama, ya, retest kedua, bisa pertimbangkan buka posisi long di sini, dengan target TP di 0,23 cent. Jadi, logikanya tinggal kita balik saja, ya. Sekali lagi, ya, kalau gue pribadi lebih suka buka posisi itu dengan logika yang gampang, dengan SOP yang mudah. Karena gue udah pernah coba dengan SOP yang jelimet, ya, wah, filternya banyak, harus begini, harus begitu, wah. Banyak banget lah, banyak coret ini, coret itu, ujung-ujungnya malah pusing sendiri, dan nggak buka-buka posisi, ya. Karena nggak buka-buka posisi, ujung-ujungnya jadi nakal, ya. Jadi, seringkali, nggak karena SOP malah buka. Ujung-ujungnya malah jadi katos lagi, katos lagi. Ya, jadi, kalau gue pribadi lebih sarankan SOP yang simple, ya. Secara struktur, otomatis Phantom masih bearish, ya. Jelas lah di sini. Kita bisa lihat, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan yang terakhir, XRP. Jujurnya, gue nggak nyangka XRP punya momentum sekuat ini. Ya, kita tahu bahwa, secara fundamentalnya, XRP sedang ada ini, ya. Dia itu, kalau nggak salah lagi, mau ngasih deadline ke SEC, ya. Untuk menyelesaikan permasalahan dia, lah, ya. Kita tahu SEC dengan Ripple, sudah 2 tahun, ya. Mereka sedang ada legal battle. Dan sepertinya, XRP kemungkinan besar akan menang. Dan karena berita itu, ya, ini cenderung naik. Dan yang gue kaget adalah, dia berhasil mempertahankan MA200, bahkan pada tanggal 23 September, dia sempat nyari seritas 56 sen, ya. Nah, tapi lagi-lagi, kalau gue pribadi, dalam keadaan seperti sekarang, ya, ini gue nggak sarankan untuk kita beli spot, ataupun ngelong. Karena kenapa, RSI daily-nya masih di atas dari 70, sudah berapa hari, nih. Dari tanggal 22 September, sampai sekarang, berarti udah 3 hari, di atas dari 70 terus. Jadi, walaupun MA200-nya nahan, tapi gue nggak terlalu nyaman untuk buka posisi spot, ataupun lebih parahnya posisi long. Jadi, kalau gue pribadi, lebih baik nunggu setup posisi short, ya. Nah, posisi short ini setup-nya seperti apa? Andaikan dia jebol di bawah dari 200, ya, terjadi retest 1 dan retest 2, monggo buka posisi short. Ya, sekali lagi, kita harus tunggu dulu sampai terjadi breakdown, ya. Breakdown, close daily di bawah dari 200 daily, ya. Lalu, udah gitu, terjadi retest 2 kali, atau konfirmasi, baru buka posisi short. Nah, jadi posisi short di 200 ini, bisa kalian TP di 38 sen. Nah, arguably, ini butuh waktu, ya. Butuh minimal 2 sampai 3 hari ke depan. Nah, kalau seperti itu, MA20 akan naik ke atas. Nah, saat MA20 naik ke atas, kita bisa pertimbangkan juga untuk TP-nya di 20, untuk yang lebih konservatif, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk XRP, ya, secara posisi long, short. Untuk posisi spot, bisa kita pertimbangkan sama seperti posisi long, yaitu di 38 sen, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan untuk struktur, jujurnya, lumayan, ya, bisa dibilang, dia yang paling bullish sekarang, ya. Lagi-lagi karena terbantu oleh secara fundamental mereka, ya. Jadi, DCPT kita pada hari ini sampai di sini saja, ya. Dan, sekali lagi, gue ingatkan sebelum kita tutup, jangan pakai uang panas di dunia cryptocurrency, maupun di investasi apapun, ya. Lebih baik lu masukin ratusan ribu, tapi konsisten dan benar-benar uang dingin daripada lu paksain puluhan juta dan ujung-ujungnya itu adalah uang panas yang harus lu pakai. Karena it's never gonna go well. It's never gonna go well saat lu pakai uang panas, apalagi di satu aset yang cenderung masih high risk. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCPT kita pada hari ini. Dan, jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan, apabila lu pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya. Tetapi, apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi, ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan, satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.